...untuk menghindarinya, mari kita simak pernyataan mereka. Terima kasih. Menurut kami yang paling penting, Parpol harus berani merombak. Ada pola rekrutmen politik yang baru di Parpol kita. Sehingga jelas siapa yang terbaik itulah yang diajukan. Seperti yang ada di partai kami. Saya bukan ketua partai, tapi saya dijadikan calon presiden karena ada rekam jejak dan ada, menurut saya, ada prestasi. Memang adalah filosofi yang berbeda barangkali dari kami. Kami bersyukur, seperti dikatakan Pak Jokowi, partai pendukung kami adalah keikhlasan. Tidak ada janji berapa tujuh-lapan menteri, singkat tidak ikatan. Tidak ada janji siapa mencapat apa, menteri apa lebih tinggi, jabatan lebih tinggi, kami tidak ada. Ini kejelasannya tidak ada beban sama sekali. Itu yang menyebabkan kami biar murah. Kalau biar murah, pasti tidak ada tekanan. Kalau biar mahal, ada tekanan. Tetapi saya percaya dengan ada gium bahwa tidak ada pengikut yang jelek, hanya ada pemimpin-pemimpin yang jelek. Jadi apabila kita sebagai pemimpin, kita tegas meyakinkan para mitra kita, anggota kita, bahwa kita bergabung dengan syarat kita tidak akan merongrong anggaran negara, APBN, APBD, satu sen pun. Ini adalah syarat saya. Jangan menempatkan pemilihan SDM, baik menteri maupun pejabat-pejabat penting, itu didasarkan kepada alokasi kepada partai-partai politik. Ini harus tegas dan dijadikan budaya siapapun presidennya. Oleh sebab itu, yang terpenting nantinya itu adalah memberikan kesempatan kepada putra-putri terbaik, dalam bahasa yang lebih sederhana adalah kabinet ahli atau sesakan kabinet. Oke, pemirsa itu tadi apa yang dikatakan oleh capres-capres kita. Dan setiap capres-capres memberikan pernyataan, di studio mengangguk-nganggukkan kepala para pendukungnya. Yang menarik pemirsa, kalau Pak Prabowo sedang menyampaikan visi-misinya, pendukung Pak Jokowi mengangguk-ngangguk juga. Sebaliknya begitu, kalau Pak Jokowi sedang menyampaikan visi-misinya, pendukung Pak Prabowo juga mengangguk-ngangguk tanah mengerti. Saya bingung, sebenarnya mereka mendukung siapa gitu ya. Oke, saya mau tanya dulu, sebenarnya Anda semua mengerti nggak apa yang disampaikan oleh capres-capres Anda? Mudah-mudahan begitu. Dan sekarang kesempatan kedua, kita akan berikan kesempatan buat Bang Kasto. Satu menit, kemudian Mas Budiman, setelah itu Anda bisa diskusikan berdua, baru kita minta pendapat dari panelis. Bang Kasto, silakan. Ya, saya kira apa yang ditandaskan oleh Pak Prabowo dan Hatta sangat penting sekali dalam sistem politik kita sekarang ini. Bahwa, kalau dibangun koalisi harus dengan syarat, tapi syaratnya harus yang positif. Selama ini kan membangun koalisi dengan syarat yang negatif, bahwa dibagi-bagi kursi. Tapi Pak Prabowo mengatakan membangun koalisi dengan tradisi baru adalah dengan syarat yang positif, bahwa salah satu pun partai tidak boleh mempocorkan APBD dan APBN. Artinya di sini adalah sebenarnya pemikiran yang jelas bahwa partai yang dianggap sebagai pusat korupsi ingin dibasmi oleh Pak Prabowo. Yang kedua adalah, dia begitu tigas di mata saya, even statement dia mengatakan pengikut tidak ada yang jelek. Yang ada adalah masalah di pemimpinnya. Maksudnya pemimpinnya yang jelek? Artinya selama ini kan dikatakan bahwa masyarakatlah yang dikambing hitamkan, masyarakatlah yang salah, anggota-anggota partai yang salah. Padahal pemimpinnya bertanggung jawab? Padahal pemimpinnya rusak. Kenapa dipilih pemimpin yang rusak, Bang? Justru ini sekarang paradigma Prabowo meletakkan tanggung jawab moral pada pemimpin. Oke, nah kalau ini digabungkan dengan konsistensi pandangan dia, ketegasan dia, dan konsistensi pemikiran dia yang memberikan bahwa persoalan yang utama adalah mencoba untuk menegakkan pemimpin yang tegas, maka masalah Indonesia akan disini. Oke, tangan disitu, Pak Gaston. Mas Budiman, komentar Anda. Iya, dikatakan oleh Pak Jokowi soal mekanisme rekrutmen. Karena padahalnya korupsi politik, korupsi terbesar adalah korupsi politik. Korupsi politik sumbernya adalah pada rekrutmen. Jika rekrutmen kepemimpinan negara oleh partai politik ditentukan oleh jabatan di dalam birokrasi partai politik, maka mau tidak mau keterikatan pada partai terlalu tinggi. Sehingga kemudian, ya, setiap pemimpin harus di dalam partai politik, terutama untuk kepemimpinan nasional, dari lewat undang-undang dasar. Tapi ada mekanisme, kekuatan, potensial di dalam partai dimunculkan dalam sebuah tradisi yang akan menjadi sebuah tradisi yang diteruskan oleh partai kami dan di harga juga dari partai-partai kualitas yang lain. Kedua, bahwa kemudian soal penyusunan kabinet, Pak JK mengatakan keikhlasan. Saya kira, setiap orang bisa berbicara baik, bisa berbicara positif tentang sistem politik yang ideal, tidak ada bagi-bagi. Tapi sebenarnya yang bisa kita lasak adalah, ada nggak faktanya? Jelas sejak awal, kepemimpinan atau koalisi JK dengan Pak Jokowi dengan JK, jelas. Sejak awal, secara ekspisit, mengatakan tidak ada bagi kursi. Jadi ini sebenarnya bukan informasi baru. Saya agak baru, bagaimana permintaan PKB yang mengatakan bahwa Menteri Agama dari NU. Tidak, tidak ada kesepakatan tentang itu. Berbeda dengan koalisi. Berbeda dengan koalisi. Berbeda dengan koalisi sebelah, ya sejak awal, sejak awal berbicara soal menteri itu menjadi satu perbincangan utama. Ya, sejak awal. Kalau kepasangan Jokowi JK, tidak ada satupun sejak awal. Bahkan, tapi kibatkan Jokowi sendiri selaku orang Jokowi berbicara. Silahkan, Anda bebas berbicara soal menteri. Tidak, saya alungkan orang Pak Jokowi. Jokowi di Surabaya, lalu Jokowi menawarkan ke Koalisi, Pak, untuk jabatan menteri. Bagaimana itu? Maksud saya adalah, indah sekali ikhlas, kata-kata ikhlas. Tetapi, seolah-olah naik, tidak sesuai, tidak konsisten dengan apa yang terjadi di lapangan. Baik itu tentang jabatan menteri agama harus dari NU, yang diminta oleh petugas, maupun dari tawaran Jokowi. Kepada kopi, Pak, agar tetap jadi jubilnya Jokowi. Ini harus berbicara dulu. Oke, dijawab dulu. Yang menentukan penyusunan kementerian, itulah hak prorogatif presiden. Dan gak tahu, presiden kami, calon presiden kami adalah Bapak Joko Widodo. Yang nyusun Pak Jokowi berarti? Pak Joko Widodo adalah yang memandat, kalau tidak terpilih, yang mempunyai mandat atau hak prorogatif untuk nyusun kabinet. Sehingga, tidak pernah ada satu katapun terucap dari beliau menawarkan jabatan apapun. Orang boleh meminta, orang boleh berharap, ya, setiap orang boleh berharap, setiap orang punya motivasi politik, ya. Tapi, ini adalah kepemimpinan. Di sini ditegaskan, ditegaskan soal kepemimpinan, kita gak ikut campur. Tidak, ini adalah hak prorogatif presiden terpilih. Inilah yang saya kira harus jujur kita Pak Budiman. Kata Doni tadi, Ibu Meket tidak ikut campur. Saya bertanya, Bang. Ya, siapa yang percaya kalau Ibu Meket tidak ikut campur? Nah, oleh karenanya saya katakan, baiklah kita ajarkan masyarakat... Ya, saya juga mengajarkan pada masyarakat politik yang agak lebih realistis. Sama seperti Prabowo, dia mengatakan, saya berkoalisi, tapi dengan syarat, kita hanya menilai syaratnya apa, positif atau negatif. Oh, positif. Jujur. Nah, tapi kalau dikatakan, oh, ikhlaslah berkoalisi, tetapi ke Surabaya ditawarkan ke jabatan menteri. Itu sudah jahat. Lalu dikatakan di sini, oh, Megawati tidak ikut berperan. Ini, ini yang betul. Saya jawab, pertanyaan begini. Saya jawab, sudah sejauh saya jawab, bahwa hak prorogatif penyusulan kabinet adalah presiden. Ya? Kalau itu akhir. Itu, itu pasti itu, itu konstitusional. Tapi sebagai seorang manusia, tidak mungkin bahwa dia tidak menanggalkan, bahwa kemudian orang yang menduknya tidak punya aspirasi. Itu wajar, itu sangat realistis. Masukan, masukan ada. Ya, tentu saja, siapa bilang bahwa seorang itu tidak mendapatkan masukan. Ya? Tidak mungkin. Tetapi pemutus akhir adalah presiden terkini. Satu. Kedua, kita ingin. Kita ingin menegaskan soal komitmen demokrasi. Presiden masuknya Ibu WG ya? Ya, langkah selalu sabar. Kita selesaikan dulu, Mas Budi. Pertanyaan kedua, kita ingin menjawab, penonton Anda juga harus menjadi penonton yang bertanggung jawab ya. Kita ingin menjawab pertanyaan kedua, komitmen Pak Prabowo dari tentang demokrasi ada pertanyaan yang menarik. Demokrasi. Kalau saya jadi Pak Jokri atau jadi Pak JK, saya ingin menanyakan atau saya jemotor, tapi saya ingin bertanya. Pada saat gerakan demokrasi sedang mengalami ujian hidup mati, mengalaman otoriterisme, di mana Prabowo berada? Di mana Prabowo? Saat tahun 97, saat tahun 98, ketika demokrasi sedang dilahirkan dan mengalami belidik, dia bagian dari dukun atau bidang yang dilahirkan atau kekuatannya ingin membunuh bayi yang akan lahir itu. Ini penting, ini penting agar kita jelas mana yang produk, kan dia Pak Bowo matakan, demokrasi yang produktif. Pak Prabowo matakan demokrasi yang produktif. Pertanyaannya, pada demokrasi dia seorang produsen atau seorang konsumen, seorang pencipta, seorang lahir, atau seorang penikmat dari sarana-sarana kebebasan demokrasi. Mas Budi Man, itu penting. Oke, Anda over 30 detik, nanti overnya saya kasih ke Bangkas. Tapi nanti, saya bisa Mas Imam dulu memberikan pandangan, silahkan Mas Imam. Jadi ini enggak, ini enggak demokrasi. Sebentar, sebentar. Jadi, dari sudut pernyataan, kedua kandidat tadi kita lihat, komitmen baik oleh Pak Prabowo maupun Pak Jokowi, sama-sama tidak mau tersandra oleh partai-partai pendukungan. Itu statement, ya. Nah, kita tahu, masyarakat di rumah bisa menilai, dengan banyaknya koalisi, tentu ada beban yang harus dibuktikan oleh Pak Prabowo, apakah betul nanti beliau ini tidak mengakomodasi tagihan-tagihan dari partai politik yang mendukungnya. Pada saat yang sama, dari Pak Jokowi, juga akan mendapatkan beban. Dengan koalisi ramping, tentu lebih mudah. Tetapi pertanyaan publik adalah, seberapa jauh Pak Jokowi tidak terkena beban paternalisme? Karena jelas bahwa Pak Ibu Meja memiliki harisma yang luar biasa. Oleh karena itu, yang hanya akan bisa menentukan nanti, pada saat setelah lo itu terpilih. Nah, pemilih di rumah harus menimbang. Mana yang lebih percaya, apakah betul Pak Prabowo tidak akan mengakomodasi partai-partai yang begitu banyak, ikut nunggang di belakangnya, ataukah percaya bahwa Pak Jokowi tidak akan terdikte oleh Ibu Megawati. Inilah yang perlu kita bijik pada masyarakat. Karena itu sudah final. Sehingga waktu kita mengangkat, saya bikin contoh konkret, waktu mengangkat lurah susan. Bahwa negara kita ini yang negara plural itu sangat meyakinkan. Semua agama, semua suku menjadi bahan, menjadi bahagian yang satu daripada negeri ini. Bineka tunggal ikat. Kami percaya dan kami yakin akan melaksanakan itu. Tapi untuk lagi menekankan lagi keyakinan ruruh bangsa, kita tidak hanya bicara ide, kita bicara pelaksanaan. Pada saat banyak bagian negeri ini yang terjadi pecah belah, banyak negeri ini yang tidak meyakini, banyak negeri ini saling membunuhkan perbedaan agama, suku. Alhamdulillah, saya menyatakan banyak hal di Poso, di Amun, di Acik. Ya, kami yang mencalonkan orang minoritas menjadi wakil gubernurnya, Saudara Joko Widodo, Saudara Ahok, waktu itu cukup kontroversial. Tetapi saya sebagai pimpinan Partai Gerindra, Ketua Joko Widodo, saya yang keras mempertahankan waktu ada serangan-serangan bahwa tidak baik atau tidak mungkin orang minoritas menjadi wakil gubernur, saya kira saya mengambil satu sikap yang diketahui. Dan kebinekaan adalah rahmat anugerah Allah subhanahu wa ta'ala, yang harus kita pelihara dan harus kita jaga dengan baik. Negeri ini dibangun atas dasar keinginan bersama, untuk hidup bersama dalam negara kesatuan Republik Indonesia, yang diaduk oleh sentimen kesejarahan dari rasa nasionalisme dan multikulturalisme, meniadakan satu di antara itu hanya akan merusak yang satunya. Ya, pemirsa, kita bicara tentang keberagaman. Kali ini saya berikan kesempatan pertama ke Mas Budiman dulu, kemudian setelah itu Bang Kasto, setelah itu Anda berdua boleh saling berdebat tentang apa yang disampaikan masing-masing. Tapi ingat, sekali lagi, satu menit untuk Anda, satu menit untuk Anda. Wasitnya penonton. Silahkan Mas Budiman. Ya, pasangan Joe KJK adalah pasangan duos, pasangan pelaku, pasangan pekerja. Waktu yang banyak mereka pakai adalah waktu untuk menjelaskan fakta-fakta tentang bagaimana kasus yang mikro, lurasusan, sampai menyelesaikan konflik-konflik agama, afrisontal, diposo di Ambon, juga konflik antara Aceh dengan NKRI, bahkan prestasi Pak Yusuf Kala pernah diminta untuk mendamaikan konflik di daerah Thailand Selatan, Pak Tani. Artinya apa? Ada pengangkuan dari dunia internasional bahwa prestasi Pak Yusuf Kala terutama dalam menjelaskan konflik-konflik antara Aceh, antara agama menjadi terbukti. Pak Jokowi sikapnya dalam mempertangkal lurasan. Artinya apa? Sikap ini bukan sekedar berdasarkan asas universalitas hak asasi manusia, tapi juga konstitusi. Konstitusi mengatakan bahwa setiap orang, apapun agamanya, memiliki hak untuk mendapatkan amanah dan menjalankan program-programnya. Saya pikir tidak ada sesuatu yang luar biasa disampaikan oleh Pak Jokowi Jeka tentang retorikanya. Tapi isi dan praktiknya saya pikir lebih dari meyakinkan untuk mengatakan bahwa keduanya terbukti dalam menjaga kebinegaan tunggal ikan-kampil. Saya kira-kira benar, Pak Buniman. Dan untuk pluralisme dikemajemukan, bahkan Prabowo sebenarnya sudah mempraktekan. Bahkan di atas tingkat lurah. Kalau Jokowi masih di tingkat lurah susan, ini Prabowo sudah di tingkat gubernur dan wakil gubernur. Karena Prabowo sebenarnya, maka ada yang disebut dengan akibat demokrasi, ada Ahok yang is Chinese, bisa jadi wakil gubernur. Itu perjuangan dia. Nah, oleh karenanya kita... Cuma sampai wanggup aja, gubernur nggak boleh? Ya, sekarang Jokowi mau jadi presiden. Ini kan sejarah. Nah, ini semua... Jadi presiden Jokowi atau Prabowo? Ini maksud saya. Itu juga, Pak Prabowo. Itu nggak bantuan. Prabowo telah memberikan karpet merah kepada pluralisme sehingga ada mobilitas vertikal bagi multi etnik di negara ini. Baik itu pada Ahok maupun kepada Jokowi yang sekarang. Nah, oleh karenanya, saya kira itu tadi statementnya, Pak Jokowi. Itu udah final. Bagi saya sebenarnya, sebentar. Bagi saya sebenarnya statement Jokowi katakanlah kebindikan di Indonesia itu sudah final. Agak tanda tanya saya. Apakah dia menyalah untuk menjawab itu? Karena untuk secara sosiologis, persoalan demokratisasi dimanapun itu ada, tantangannya adalah memang menjaga dan melestarikan pluralisme kebindikan di dalam praktek demokrasi itu. Yang artinya belum final kita di dalam rangka untuk menjaga yang disebut dengan pluralisme. Yang saya pertanyakan dari Pak Prabowo bukan apa yang disampaikan. Saya pikir tidak ada yang salah di penyatangan Prabowo. Pertanyaan adalah, ketika praktek konkret di dalam menggalangan dukungan bagi pencapresanya, Pak Prabowo mengakomodasi kelompok-kelompok Bukan, belum selesai, belum selesai, belum selesai. Bagaimana mengakomodasi dan kemudian menerima bahkan kita lihat ada satu partai pendukung koalisi yang membuat perjadian dengan sebuah kelompok dan membuat kesepakatan-kesepakatan yang sifatnya hampir mirip dengan manifesto awal mereka. Jadi, poso akomodinya. Mas Timur itu direvisi. Soal tes manifesto direvisi. Tapi kemudian di dalam prakteknya, mengakomodasi kelompok-kelompok yang selamanya terkenal dengan kebiasaan-kebiasaan atau praktek-praktek anti-pluralisme. Nah, sikap Pak Prabowo harus ditegas pada tantangan konkret ini. Saya pikir itu yang ditantangkan Pak Prabowo. Oke. Saya kira, Bu Niman salah membaca sikap politik Prabowo. Justru Prabowo membuka pintu bagi seluruh elemen masyarakat mulai dari yang lunas sampai yang keras untuk diatina agar mengagah demokrasi dan berwarna di negara ini. Kalau ada pandangan, seolah-olah istilahnya itu in-group dan out-group berdasarkan dengan sikap politik yang radikal, saya kira justru inilah yang menciptakan, yang menciptakan suatu permusuhan di dalam masyarakat yang pluralis. Tantangan, seperti yang saya katakan, tantangan dimanapun demokratisasi berlangsung adalah mencoba menerima realitas kondisi objektif pluralisme dan membenahi itu. Bukan malah untuk istilahnya itu, maaf ya, untuk hanya sekedar retorika. Nah, oleh karena disini Prabowo mempraktekkan itu, baik di tim sesnya, maupun ketika dia mencalonkan gubernur, yang mungkin dulu kita tidak pernah akan berpikir, bisa untuk etnis tertentu gubernur di DKI. Oke. Oleh karena disini saya kira, demi kedepan, inilah yang disebut dengan pejuang dan pelaku demokratis sejati. Oke, baik. Tahan masing-masing jawaban dari Anda berdua, kita akan simak apa yang disampaikan oleh panelis kita. Mas Babang, silakan. Ya, saya kira kalau ada pernyataan terbaik Prabowo dalam keseluruhan babak ini, saya setuju dengan Mas Imam, adalah ketika dia menyatakan, waktu dia buktikan dengan Ahok. Karena ini satu-satunya, atau yang paling kuat bahwa ini bukti, bukan sekedar janji. Sebetulnya saya tadinya menunggu, kenapa berhenti di situ? Sebab saya kebetulan kena Abung Prabowo, Prabowo itu sebetulnya dirinya sendiri, keluarganya itu adalah simbol dari pluralisme. Kita lihat, ayahnya Islam Abangan, ibunya seorang protestan, kakaknya seorang katolik, adiknya dua Kristen. Dia satu-satunya yang Islam di keluarga itu, dan bahkan salah satu iparnya adalah orang Perancis. Jadi kalau kita lihat keluarga itu, itu sebetulnya sangat mencerminkan pluralisme. Tapi kenapa dia nggak sampaikan itu? Itu saya... Pertanyaan itu kenapa? Jadi karena saya akhirnya menyatakan, apa karena dia khawatir, bahwa kelompok-kelompok yang kita kenal dari sekalian, seperti FPI, FBR, dan muda Pancasila, yang selama ini mencinderakan kebinakaan, akan menarik dukungannya. Saya nggak tahu. Saya sebenarnya pengen tanya sama Prabowo, kenapa itu nggak disampaikan? Karena itu benar-benar bukti, bukan janji. Itu kenapa nggak disampaikan? Baik. Kalau masih maksud ini bagaimana? Prevestifnya mana? Saya lihat dari kedua belak pihak, kalau komitmen untuk memperjuangkan hak-hak, setiap orang, ada bukti. Masalah itu lurah ataupun gubernur, menurut saya tidak terlalu soal. Tetapi yang saya keduanya agak kecewa adalah, kebineka tunggalikaan, itu tidak cukup memberikan ruang untuk mengekspresikan hak. Tetapi justru yang saya harapkan, dan ini adalah program-program apa yang harus menjadi bagian penting di dalam pemerintahan, agar kebineka tunggal itu tumbuh. Misalnya, contoh bayangan saya, ada jawaban, misalnya saya akan mendorong tumbuhnya program-program yang cross-cutting, yang melibatkan antara satu kelompok dengan kelompok lain, sehingga muncul sebuah interaksi antara satu pihak dengan pihak lain secara intensif. Itu contoh. Ada misalnya keterlibatan energetik, dan itu adalah inti dari kebinekaan sesungguhnya, kebineka tunggalikaan sesungguhnya. Nah, ini dari kedua belak pihak tidak keluar. Oleh karena itu, saya anggap perduanya gagal untuk mendeliver sebuah agenda yang harusnya dikemukakan untuk memperkuat program-program. Dan satu lagi kegagalan yang saya agak kecewa adalah karena kita bicara kepastian hukum, tidak menyatakan bahwa sebetulnya kan ada satu hal, kepastian hukum dan keadilan itu harusnya berjalan seiring. Seringkali, kita harus memilih antara kepastian hukum dan keadilan. Nah, di dalam debat ini, tidak sempat muncul. Kalau mereka seandainya harus dihadapkan pada keadaan di mana harus memilih antara keadilan dan kepastian hukum, mereka memilih siapa. Walaupun saya itu bukan pilihan ya. Mungkin dua-duanya. Jadi dengan kata lain, saya sebagai pemilih kritis, saya tidak mendapatkan kepuasan yang maksimal dari kedua kandidat ini. Betul. Dan malam ini pun juga kita tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak karena dibatasi oleh waktu. Tapi setidaknya, bagi pembicara, panelis, dan Anda semua ada di sini, bisa mengekspresikan suara Anda dalam program kita. Sesahat lagi kami segera kembali. Tetap bersama kami. Tepat bersama kami. Tepat bersama kami. Kalor wakil presiden Yusuf Kala sempat menanyakan tentang cara Prabowo Subianto untuk melindungi hak asasi manusia. Lalu apa jawaban Prabowo? Kita simak cuplikannya. Hak azazi manusia yang paling dasar adalah hak untuk hidup. Kemudian tugas undang-undang dasar yang diberikan kepada sebuah pemerintah republik adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Itu tugas utama pemerintah. Sebuah pemerintah harus melindungi segenap tumpah darah. Dari segala ancaman. Apakah dari luar negeri atau dari dalam negeri. Jadi saya sekian puluh tahun adalah abdi negara. Petugas yang membela kemerdekaan, kedaulatan dan hak azazi manusia. Mencegah kelompok-kelompok radikal ataupun kelompok-kelompok yang menggunakan kekerasan menghancang keselamatan hidup orang-orang yang tidak bersalah. Apakah saya kan arah Bapak tidak kira-kira gitu. Bahwa saya tidak bisa menjaga HAM karena saya pelanggar HAM. Kira-kira itu kan Bapak arahnya. Iya kan? Padahal Bapak tidak mengerti. Justru kami-kami ini di tempat-tempat yang susah, di mana-mana, sering harus ambil tindakan untuk keselamatan rakyat Indonesia yang banyak. Sebagai contoh. Ya pemirsa itu tadi jawaban dari calon Presiden Prabowo Subianto menanggapi pertanyaan yang dilontarkan oleh dari calon Wakil Presiden Yusuf Kalla. Terima kasih. Terima kasih.